Intro Sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia Dimana mantan pemain andalan Tersib Bandung secara resmi bergabung dengan salah satu klub Liga 2, Rans Cilegon FC Kira-kira siapakah dia? Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air Ya guys, klub milik Raffi Ahmad, Rans Cilegon FC terus berbenah guna menghadapi Liga 2 MISIM 2021 Dalam hal ini, cara yang dilakukan Rans Cilegon FC adalah dengan mendatangkan beberapa pemain berkualitas Beberapa hari yang lalu, Rans Cilegon FC berhasil mendapatkan 3 pemain anyar dari Liga 1 3 nama yang dimaksud semuanya adalah pemain Borneo FC Nama-nama tersebut yakni Mohamed Ilham Shah, Mohamed Usan, dan Rival Lastory Kepastian ini diumumkan langsung oleh pihak Borneo FC Melalui akun Instagram resmi klub pada 18 April 2021 Tak berserang lama, satu pemain kembali didapatkan Rans Cilegon FC Memain itu adalah Christian Gonzalez Sang pemain dibayar mahal agar bisa menghantarkan Rans Cilegon FC promosi ke Liga 1 musim depan Lewat akun Youtube pribadinya, mantan striker Andalan Presid tersebut mengaku secara langsung telah bergabung dengan Rans Cilegon FC Gonzalez juga menegaskan sudah pasti bakal berseragam Rans Cilegon FC Setidaknya untuk musim 2021 Sekarang kalian tahu semua di mana saya tahun ini mau main di mana Kalian sekarang semua tahu sudah tahu di Rans Cilegon Terima kasih semua teman-teman yang sudah support dan doa untuk saya Ucap Christian Gonzalez seperti yang dikutip dari Tribunews.com 20 April 2021 Menilik dari keputusan Christian Gonzalez di atas guys, bagaimana komentar kalian? Apakah sang pemain bakal memampu mengantarkan Rans Cilegon FC ke Liga 1 Indonesia musim depan?